Yuda Agung dan Aida S. Budiman resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berada di 2022 sampai 2027. Pelatikan Yuda dan juga Aida mengacu pada Kepres Nomor 147 Tahun 2021 yang memutuskan mengangkat keduanya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yuda Agung dan Aida S. Budiman resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022-2027. Keduanya menggantikan Deputi Gubernur BI Sugeng dan Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi. Pelatikan Yuda dan Aida mengacu pada Kepres Nomor 147 Tahun 2021 yang memutuskan mengangkat keduanya sebagai Deputi Gubernur BI terhitung setiap tanggal pengucapan sumpah atau janji masing-masing. Sumpah jabatan dibacakan Yuda dan Aida di hadapan Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin. Sebelum menjabat Deputi Gubernur BI, Yuda sebelumnya menjabat sebagai asisten gubernur sekaligus Kepala Kebijakan Makro Prudensial BI. Lulusan University of Birmingham juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Monitor sejak 2014 hingga 2017. Aida S. Budiman juga mengawali karir yang sama dengan Yuda Agung sebelum menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Monitor. Aida pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Internasional dari 2014 hingga 2017. Jakarta, Tim Liputan, Adiai Secara. Terima kasih telah menonton!